Dan musim ini, di tangan pelatih baru, apakah Dutch Connection itu dimainkan lagi? Karena pelatihnya Bosnia, meskipun pelatih ini sangat paham betul, kental sekali gaya Belandanya, karena lama sekali menjadi pelatih di Eredivisie. Ya, dari YK Leznik memang harus meneruskan apa yang menjadi peninggalan seorang Robert Rene Altun. Sebenarnya 70% squad dari PSM Makassar tidak banyak berubah, artinya memang ia juga mengatakan ia akan mencoba meneruskan apa yang sudah ditinggalkan dan mencoba membentuk sesuatu yang baru dalam squad PSM Makassar. Dan kita juga sudah terhubung dengan Stadion Andi Matalata di Mato Angin, rumah dari Juku Eja, Ayam Jantan dari Timur, atau juga dikenal sebagai Pasukan Ramang. PSM Makassar bersiap untuk menyambut tantangan dari Kalteng Putra di babak 32 besar, lag kedua kerating dayang Piala Indonesia, The Real Energy Drink. Di lag pertama, PSM Makassar berhasil memastikan kemenangan 2-1 di Tuah Pahu Stadium atas Kalteng Putra setelah melalui gol dari Julham Zamrud dan juga Wiljen Plum. Kali ini mereka memiliki misi untuk tetap menjaga situasinya agar bisa lolos ke babak 16 besar. Tidak akan mudah karena ada ambisi besar yang diusung oleh Gomez de Oliveira bersama dengan Kalteng Putra, tim yang baru saja promosi ke Liga 1 musim ini. Kali ini ingin membuktikan diri mereka bahwa mereka punya kualitas yang sama dengan para pesaing ada di Liga 1. Dan kebetulan kita lihat bagaimana undian mempertemukan Kalteng Putra berjumpa dengan PSM Makassar. Zulham Zamrud kali ini, Wiljen Plum, kerjasama dia dengan Marco, baik sekali melakukan tusukan di dalam kotak penalti. Sebuah upaya pertama tadi dari tuan rumah PSM Makassar, Dutch Connection kembali menunjukkan kemampuannya. Ya, kita lihat Wiljen Plum dengan style barunya ya. Rambutnya agak-agak dipapas habis. Ya, jadi sedikit berbeda dengan Marco ya kalau kita lihat dari studio ya. Sepak pojok, Zulham Zamrud. Angkat bola dia tadi, coba mencari Wiljen Plum. Bola liar, masih jatuh ke kaki pemain dari PSM Makassar tadi. Masih belum berhasil tampaknya. Keluar meninggalkan area permainan ya, Abdul Rahman tadi yang mencoba ikut naik ke depan untuk bisa mencari peluang bagi Kubu Juku Eja. Masukin menit ke-31 di Stadion Andi Matalata, Mato Angin. Masih belum ada gol yang lahir di lag ke-31. Oh, suka dana juga kartu kuning. Ya, sama-sama menerima kartu kuning tampaknya Bung Haris. Keputusan dari Wasit Iwan Sukoco. Namun, ini tidak melepas situasi tendangan bebas yang didapatkan oleh Kalteng Putra. Patrick Wanggai ada di sana bersiap-siap. Kita lihat bagaimana Okejohn ikut naik ke depan untuk membantu serangan. Begitu juga dengan Fajar Handika. Setidaknya ada empat pemain, lima pemain bahkan sudah berada dalam kotak penalti. Wanggai mencoba langsung dia terlalu ambisius tadi. PSM Makassar. Hujan kartu sudah bisa kita lihat di bawah pertama ini. Banyak yang dikeluarkan oleh Wasit Iwan Sukoco. Namun, kita lihat momentum lain didapatkan oleh PSM Makassar. Ero Markanen. Coba melepaskan tendangan flashing tadi. Sayang, memang akurasinya masih terlalu lemah sehingga melambung ke atas. Ya, kalau kita melihat postur tubuh dari Ero Markanen, bahkan pemain tinggi seperti Aaron Evans pun masih terlihat kecil di samping ya. Padahal keduanya juga jadi salah satu harapan Indonesia ya. Di saat pacek klik striker di tanah air ini. Baik, kita saksikan apa yang terjadi di dalam lapangan. Sebuah umpan langsung ke depan. Kali ini sangat baik ke dalam kotak penalti. Berpengaruh. Banggai. Penyelamatan yang gembilang tadi dilakukan oleh Hilmansyah. Kita saksikan ada sebuah momen emas tadi yang baru saja dimiliki oleh Kubu Kauteng Putra. Umpan silang mendatar. Coba diselesaikan oleh seorang Patris Wanggai. Namun kita lihat bagaimana Hilmansyah menjadi palang pintu terakhir yang menyelamatkan gawangnya dari kemasukan. Bayu Gatra. Angkat bola dia. Keliren. Bola jatuh ke kaki dari Zulham Zamrun. Zulham terlalu lama kehilangan penguasaan bola. Kita saksikan ada Mark Lok kali ini melebar. Bayu Gatra sudah menanti. Tekanan bertubi-tubi dilakukan. Angkat bola. Oh. Mengenai tiang gawang tadi. Sebuah heading yang sangat baik sebenarnya. Kita saksikan dari seorang Ero Markanen yang mencoba memaksimalkan peluang tersebut. Ya ini yang ditunggu-tunggu oleh Ero Markanen. Umpan silang dari sisi sayap. Ya dan ini bisa dihadirkan oleh sosok Bayu Gatra. Betul. Betul. Baik sekali sebenarnya Bu Haris. Namun belum beruntung tampaknya tadi. PSM Angkasar melalui Ero Markanen. Lempar ke dalam untuk PSM. Ada Aaron Evans di sana. Bayu Gatra mulai mendekat ke dalam kotak penalti. Oh. Yu Yunko. Tempat dia. Mengambil keputusan untuk langsung melakukan clearance. Melahirkan sepak pojok untuk PSM Angkasar. Belum aman situasinya. Ini pertahanan dari Kalteng Putra. Bayu Gatra sudah kembali berada dalam posisinya untuk mengangkat bola. Tinggi kali ini datangnya. Oh. Mark Lok. Erdangan masih membentur barikade pertahanan dari Kalteng Putra. Belum berhasil. Taufik. Zulam Zamrun. Shooting tadi juga masih belum berhasil. Bolot jatuh ke kaki Yunko. Sebuah serangan cepat kali coba dilakukan. Kita saksikan bagaimana Michael Rumere. Offside. Mencoba meloloskan diri dari tiga pemain PSM Angkasar. Iya agak telat tadi Hakim Garis dalam mengangkat bendera. Weljen Plum. Oh cerdas sekali umpannya kepada Aaron. Makanen. Dan kali ini ada keuntungan. Namun Rizky Pelu. Terlambat tadi. Ketika punya peluang. Berada dalam kotak penalti. Tidak terkawal. Namun Rizky Pelu. Serangan susulan masih mungkin terjadi dari PSM Angkasar. Mereka sudah berada di dekat kotak penalti dari Kalteng Putra. Taufik. Minta rekan-rekannya untuk mendekat. Zulham ada di sana. Umpan kembali kepada Taufik. Coba lewati Antoni Putro. Angkat bola ke dalam kotak penalti. Dan Ero Margane. Gol gol gol. Ero Margane. Membawa PSM Angkasar memimpin 1-0 atas Kalteng Putra. Ya ini gol debut di kandang buat Ero Margane. Menjadi sebuah nilai plus buat dia. Salam perkenalan dari Ero Margane. Ya kita lihat bagaimana lengahnya. Lini pertahanan dari Kalteng Putra tadi. Indra Permana berhadapan dengan Ero Namun kita saksikan bagaimana keputusan dari Ero Yang dengan cepat membelokkan bola Hingga masuk ke pojok sebelah kiri gawang Dari Dimas Bali Iya kita lihat dua pemain Fajar Handika Indra Permana Lengah tidak melihat pergerakan Ero Markanen Dan ini dia tadi Dua kali Ero Markanen dapat peluang sundulan Dan dua-duanya bahaya Satu berbuah gol Seharusnya ini cepat dipelajari oleh tim kepelatihan dari PSM Makassar Bahwa dengan keuntungan Memain seperti seorang Ero Markanen Kemampuan ia harus bisa dimaksimalkan Betul Kita menilai Ero ini visi bermainnya jelas Saat dia pegang bola dia bisa kasih trupan Saat dapat umpan Dia bisa membahayakan dengan kepalanya Dengan kakinya Ya sedikit mirip selatan Ibrahimovic lah ya Betul Kembali kita lihat bagaimana upaya dari anak-anak PSM Makassar Masih belum selesai untuk memburu gol tampaknya Oh Wiljen Plum Mark Klok ada disana Hampir saja Lagi-lagi kita lihat Tahanan Kalteng benar-benar diuji Mark Klok tadi berlari masuk ke dalam kotak penalti Mencoba menyambut umpan dari Wiljen Plum Bahaya sekali tadi kita lihat umpan dari Wiljen Plum Begitu akurat ya Hanya sayang Mark Klok telat satu langkah tadi Ya jika Ero yang ada dalam posisi itu Mungkin Tidak dapat ya Karena lebih panjang kakinya ya Betul Sepak pojok sudah dilakukan Sulam zamrut angkat bola tadi Cari Abdul Rahman Sulaiman Yang juga punya postur tubuh yang tinggi Ya saya tertarik dengan kalimat Anda Yang menyatakan bahwa Ero Markan ini agak mirip-mirip Jelantan Ibrahimovic Karena memang gayanya ini mirip betul ya Saat pegang bola dia bisa menghidupkan serangan tim Saat di atas udara juga bagus Dan kita lihat Very fun Very Nando Pahabol Bersiap-siap Ya sudah dimasukkan tampaknya Sudah siap dimasukkan untuk menarik Fajar Handika ya Artinya Kalteng mencoba bermain penyerang Betul Fajar Handika tadi Sedari tadi bermain lebih banyak defense ya Ya kita nantikan apakah masuknya Very Nando Pahabol Bisa menghidupkan Warna serangan Dari Kalteng Putra Memberikan energi yang dibutuhkan Untuk merepotkan pertahanan Dari PSM Makassar Ya Pahabol punya kecepatan Tapi apakah Masuknya Pahabol ini cukup waktu ya Untuk bisa membalikan keadaan Karena sekarang berarti Mereka butuh dua untuk Perpanyakan waktu ya Kalau ingin lolos langsung mereka butuh tiga Ya 20 menit yang tersisa Di waktu normal Patrick Wanggai Kurang cermat tadi kontrolnya Baik sekali Taufik Rakan mengecoh tadi untuk menjaga bola Dan juga memang diantaranya Bukan pemain utama ya Seperti Patris juga tidak jadi pemain utama Baik itu di Sriwijaya atau di Persib Abdul Rahman Sulaiman Coba langsung angkat bola ke depan Rizky Pelu tadi Zulham Zamrud Weljen Plum Coba mengatur ritme permainan kembali Para pemain PSM Makassar Rizky Pelu Berikan umat kepada Bayu Gatra Coba melakukan tusukan dia Oh gagal upaya dari Bayu Gatra Sedikit terlalu memaksakan Diri pemain yang satu ini Mencoba menerobos Dengan paksa tadi Ketika dijaga oleh Dua pemain Suka dana dengan Masyata sebulan Iya Kita lihat Driblicknya pun terlalu dekat Dengan Suka dana Dia melakukan gerakan saat Sudah satu meter Di depan Suka dana Ini terlalu mudah Untuk diambil Serangan balasan kali ini Bagi PSM Makassar Bayu Gatra Sanggiawan Mulai memacu kecepatannya Ia kali ini melakukan manuver Berikan umat pada Ero Markanen Anggir saja tadi Jatuh ke kaki dari Ferdinand Sinaga Namun kita lihat Penyelamatan Brilian Dilakukan Oleh lini pertahanan Dari Kalteng Putra Dalam tayangan ulang Bisa terlihat jelas Bagaimana seorang Rizky Dwi Melakukan Sebuah antisipasi Yang baik sekali Ya Untung ada Rizky Dwi Cepat sekali Pemain yang satu ini Dan Bayu Gatra Lagi-lagi Memberi Asistensi yang Sangat Memanjakan Pada Ero Markanen Selamat menikmati Selamat menikmati